Dari dalam lapas kami melakukan bahwa terkait dengan COVID-19 dari Indonesia ini suasananya lebih baik dimana kasus sembuh itu sudah mencapai 70% dimana 70% ini lebih tinggi daripada global secara rata-rata yang 68,1% dan kemudian yang tingkat fatality rate-nya bisa ditekan sampai 4,35% walaupun masih sedikit di atas global rata-rata namun sudah jauh menurun dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya kemudian tentu Bapak Presiden mengarahkan agar kampanye mengenai masker lebih dimasifkan karena salah satu yang kita bisa mencegah untuk memotong pengembangan daripada penularan adalah dengan penggunaan masker kemudian yang kedua yang terkait kepada perekonomian kita melihat bahwa ada trend yang baik dimana dari pagu 695 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional ini realisasinya sudah meningkat menjadi 25% dibandingkan semester 1 yang kemarin sebesar 124,6 triliun itu per Agustus sudah naik menjadi 173,98 triliun atau naik 18% nah tentu untuk agar perekonomian kita masuk di dalam jalur positif maka dorongan anggaran ini harus terus didorong terkait dengan penyerapan baik itu program KL maupun program PEN dan kepada kementerian kemarin kami sudah menyampaikan bahwa anggaran yang tidak terserap dialihkan kepada program-program yang mendukung daripada produktivitas kemudian beberapa program yang akan terus didorong terutama yang terkait dengan bantuan langsung cash yang dalam waktu dekat ini adalah bantuan bank pres produktif maupun yang terkait dengan subsidi gaji di bawah 5 juta kemudian terkait dengan trend ekonomi kita lihat dari perusahaan-perusahaan di bursa itu 36% membukukan profitabilitas lebih baik dari tahun lalu jadi artinya beberapa sektor yang sektor keuangan misalnya informasi komunikasi itu dan juga terkait dengan pertanian, perkebunan masih dalam positif apalagi didukung oleh harga-harga komoditas yang sudah membaik baik itu dari tinggi harga minyak kemudian harga nikel, logam mulia maupun kelapa sawit sehingga tentu kita berharap bahwa ekspor kelapa sawit sampai akhir tahun angkanya tidak jauh berbeda daripada tahun lalu nah inilah yang membangkitkan optimisme bahwa kita bisa melampaui krisis daripada COVID-19 dan pemulihan ekonomi secara berlilingan demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh